Register dulu son, str kau dapet tah-hah-hah Aduh, iya iya Dominic, Dominic ikut tertawa geng Ya kan Dominic tan gelak, ya kan Apa kau cakap tuh Faiza? Hahaha Yo what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo re, bertemu lagi ada saya disini Wak lonjong salam lonjong Apa kabar kan kawan, semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu re Ya amin ya, robal alamin Oke baik itu Saya sorry sekali geng ya, saya minta maaf Dikarenakan kemarin belum sempat upload video ya Banyak sekali, rame sekali kawan-kawan minta saya Cak ini kemana ini Wak ya, tidak upload video hanya sehari geng ya Cuti dulu ya, tapi yang jelas geng Ada rame sekali kejadian-kejadian yang sangat unik ya Terutama ketika masa Malaysia melawan Korea geng ya Oke kita akan membahas lagi video ya geng ya Karena ini sangat menarik ya Dan juga Indonesia Alhamdulillah sudah lolos 16 besar Tentunya juga berkat doa kalian juga geng ya Terima kasih sebanyak-banyaknya Oke geng, di video kali ini kita akan membahas Ada beberapa video yang cukup menarik geng ya Di antaranya ada Faisal Halim Ini borak-borak dengan Son Hyong Min Wah ini borak-borak secara santai ya Borak-borak apa ini? Kita akan nonton ya Dan juga gelaget dan jeritan Kim Panggon ya Usai harimau malaya membuat kejutan seri ketika melawan Korea Wah ini sepertinya menarik kalau kita nonton bersama-sama geng ya Seperti apa videonya? Tapi re, seperti biasanya Hanya sederah mengingatkan Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Jangan lupa sholat dulu geng ya Langsung saja geng, kita mulai ya Videonya seperti apa ini geng? Oke ini momen penalti Ya Yang dilakukan oleh Korea Nah ini Son Hyong Min Faham tuh, Miki ajak sembang Iya, kira-kira mereka sembang apa geng ya Nah, nah, nah Oke, Breden Gen ikut-ikutan nih ya Oke ini Dominik Tan Dominik Tan ketawa Dominik Tan ketawa geng Mereka ngobrol apa ini mereka ini ya Ya Mereka borak-borak apa ini kira-kira Nah kan Faisal Biarlah Son Aku ngelak je Son, mantap bosku KTPL aku baremat hadapi Harry Megui Reja Son, ya menurut Son Kau udah dapet ke Ema Dhani 100 tuh Bagaimana na-play mat Faisal Dia kena Register dulu Son STR Kau dapet Aduh Iya, iya Dominik Dominik ikut Tertawa geng Dominik Tan gelak Iya kan Apa kau cakep tuh Faisal Aduh Iya, iya Kira-kira Mereka borak apa ini kan Son, dia inilah orangnya Tak bagi Can Can tool Aku nak Dribble and score Nyampah aku Dan Niel Ting Dalam hati Dan Niel Ting Tackle Son Hahaha Hahaha Iya, 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 iya Humble juga lah ya Aku dribble Naksud dia tackle-nya aku Aku tunduk Sisi hantu Pergi shift Aduh Nah, ini dia Son Raya tahun ini Balik mana Kuls Dion Tengoklah cemenah Kalau aku apply cuti Lama sikit Kat Buriram Oke Rawak juga adminnya ini Ada akhir Son Matyat Cari klub baru Matyat Ikut Jepawi Giterengganutu Hahaha Oke, oke, oke Humble juga lah ya Son Aku shot Kau save sihan Aku tanduk Kau save Penatlah aku Oke, 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 oke Nah, ini ya Dengan Kuls lagi Kuls Kulsuki Ya, udah pergi belum Kuls Aku tak makan Korean food Syawarma Aku makan lah Hahaha Oke, oke, oke Kalau saya sih Waduh Tukar jersey lah ya Son Dah dua kali Aku ulang ini Matyat Sisi depan Ikut pawi Main katerengganutu Hahaha Mantap 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 Sepertinya kamera di angle Berbeda Ini ya Kalau tadi kan di belakang Sekarang di depan ini Son Aku tunduk kau save bola tuh Sihan Sorry Son Jom Lepak makan suki ya Hahaha Hahaha Oke Kalau saya sih Pasti minta jersey nya geng ya Lumayan tuh Buat kenang-kenangan kan Oke Paulo Josue juga ya Rommel Rommel Oke, ini player memang Begitu humble geng ya Dan di momen Lawak tadi itu ya Masa Son Ketika burak-burak Dengan Faisal Halim ini Yang cukup lawak ini Nah Ini dia Mantap Oke Hasil skor imbang ini Bener-bener Diluar ekspetasi geng ya Mungkin sebagian publik Malaysia Mengharapkan Bisa Satu goal ini Sudah luar biasa Ya kan Ternyata Bukan satu goal ya Tiga goal Dikasih geng ya Son Kau gelakkan Faisal Tadi Dominic Nah iya Betul Nah Oke lah Hahaha Nanti dapat Simpan Son Duit emadani tuh Ini kata Faisal Son Nanti Balik Aku try apply Nah ini Ya Hahaha Oke 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 Dengan Junior Estal ya Iya Iya Ini player mahal ini geng Ya Son ini player mahal Ya Kalau memang saya melihat Kemarin Malaysia ketika Melawan Korea ya Geng ya Permainan yang sangat berkualiti Ya Malaysia mampu menghasilkan Tiga goal Saya kira satu goal tuh Sudah luar biasa istimewa Ternyata tidak hanya Satu goal Tiga goal ya Sedangkan Malaysia ini buntu tanpa jaringan Dalam dua perlawanan pertama Ya Tapi ternyata Di last game Malaysia mampu menandingi Pasukan berkualiti Jika permainan seperti Biasanya ini kan Taktik yang biasanya diterapkan oleh Kim Pangun ini Diterapkan dalam setiap perlawanan Kemungkinan Ketika melawan Bahrain dan Jordan pun Juga Hasilnya cukup positif geng ya Begitu Dan juga untuk Player Son ya Dari Korea ini sangat humble Dia ini bukan calang-calang geng ya Dia ini footballer terbaik Asia Gangstone ini ya Jadi Sangat Langkah sekali Momen seperti ini geng Ya Nah Lepas pertandingan ini Waduh Kalau saya sih Pasti Minta jersey-nya geng Lagi-lagi Faisal Halim Aduh Mantap Mantap Ini yang tadi ya Jap-jap Jumpa Kim Pangun Jap Oh Oke Iya ya Sama-sama Dari Korea geng Iya kan Oke Nah ini dia Kim Pangun Ya Nah Ini ya Nah ini Ini mungkin Kalau saya boleh menambahkan ya Ketika Son Nah ini ya Bisik-bisik dengan Berbisik-bisik dengan Kim Pangun Kita lihat Ya Nah ini kalau Boleh berbicara geng ya Mungkin dalam hati Ah lu Nggak garak lu Tung latih Malaysia Kita akhirnya jadi Imbang skor Mungkin seperti itu geng ya Son berkata dengan Kim Pangun ya Ah lu Gara-gara lu nih Kita akhirnya jadi skor imbang Nah Sementara Kim Pangun ya Eh macam mana bro Gue dibayar disini Gue harus nampilin terbaik lah Untuk mereka Nah begitu Aduh Iya 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 Momen yang cukup langka ini geng ya Nah ini dia Ini ini Kim Pangun ini Kim Pangun ini Nah ini Nah ini kan Ah lu Gara-gara lu tuh Nah ini kan Gara-gara lu nih Akhirnya kita Hanya bisa skor draw Ya kan Kim Pangun berbicara juga Ah macam mana bro Gue disini juga dibayar Ya kan Gue juga harus nampilin yang terbaik Begitu geng Aduh Iya 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 Oke Wuih Kim Pangun turun cepat-cepat Pressing-pressing Oke ini video mungkin dari Korea Selatan geng Ya Nah Kita lihat Dari tulisannya ini tulisan Korea Selatan geng Ya Nah Nah ini sebuah goal penalty Dari adik saya Arief Ayman geng Ya Hmm Goal Ya Ini checking VR Nah kan Checking VR Akhirnya Dapat penalty kan Nah Pressing-pressing Maju-maju Maju Awas-awas-awas Awas Nah kan Mungkin seperti itu Aduh ini Refri Suruh mundur tadi player-player Very happy bro Very happy Very good Very good We love Kim Pangun Nah Oke Jadi antara penyokong Korea Dan juga Malaysia ini Nampaknya berdampingan geng Ya Nontonnya ya Oke tuh Ya Not so insane Oke Nah Oke 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 Ya 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 Memang Sangat Mengejutkan geng ya Pertanyaannya ini Kenapa Taktikal seperti ini Tidak digunakan Ketika melawan Bahrain Dan juga Jordan geng ya Sangat disayangkan Sekali Tetapi Ya it's oke lah geng ya Kita tidak akan Tahu ya Bagaimana Rencana Kim Pangun Ya Seperti apa ini Kita gak akan tahu ya Nah saya melihat Memang ada Rasa keharuan disini ya Betapa rapatnya Kim Pangun Dengan player-player Dari harimau malah ya Seperti Macam ayah Dan anak ya Celebrate Kim Pangun ini Seolah-olah Dia ini lahir di Malaysia Seolah-olah seperti itu ya Respect juga Kepada Kim Pangun ya Sampai dengan Tamatnya perlawanan ya Dan mungkin ini adalah Momot sejarah yang tidak terlupakan Ya Ketika Malaysia Diajang EFC Cup Ya Bisa seri melawan Korea 33 ini Luar biasa ya Bisa menyamakan skor ini ya Dan juga Kim Pangun Hampir saja ya Beliau hampir memalukan Negaranya sendiri Dari Korea Geng ya Tapi ketika draw Seperti ini ya Entahlah Apa yang ada Di dalam pikiran Dan nanti Kim Pangun Geng ya Mantap Tapi yang jelas Satu bosan saya Pertahankan Kepemimpinan Kim Pangun Geng ya Karena semuanya itu Memerlukan proses ya Untuk menjadi Sebuah squad Atau tim Terbaik ya Itulah Geng Bagaimana komentar kalian Ya Boleh berkomentar Di ruang komentar Geng Luar biasa sekali Geng ya Apa yang tunjukkan oleh Kim Pangun Ya Mantap Dan momen ketika Video Dari Faisal Halim Ya Membebel dekat Son Heung Min Wah Sambil-sambil Dominik Tan Gelak ya Tan gelak Lihat mereka berdua ini Momen yang cukup lucu ini Geng Oke Ya sebetulnya cukup sudah Untuk video kita kali ini Terima kasih kawan-kawan Sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir Ya Dan biasanya Kalau ada video menarik Yang mungkin boleh saya reaksan Kau orang boleh follow Salah media saya Kirim linknya Di sini ya Dan akhirnya saya Walaupun cumpu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Love you Malaysia Love you Indonesia Bye-bye We made it today Welcome Planet Sport Hot issue Hot moment All about sport Only on Planet Sport Terima kasih telah menonton video saya